SOSYAL Nasib malang dialami oleh Perancis dalam Euro 2020 Sebagai tim yang digadang-gadang adalah calon juara justru tersingkir prematur di babak 16 besar Les Blues harus tersingkir melalui babak adu penalti dengan skor 4-5 Dalam laga tersebut, bintang Manchester United itu sempat menggemparkan satu stadium berkat gol tendangan roketnya itu Tendangan kaki kanan Pogba berhasil membobol gawang Jan Sommer dengan sangat luar biasa Namun sayang, gol tersebut tidak bisa menyelamatkan Perancis Dimana Swiss secara tak terduga berhasil menyamakan kedudukan pada 10 menit akhir pertandingan Dan harus memaksa tim raksasa Eropa itu melakukan adu penalti Dimana Swiss secara tak terduga berhasil membobol gawang Jan Sommer Baru pemain Perancis sukses melaksanakan tendangan tersebut kecuali bintang PSG Kylian Mbappe Pogba yang diminta untuk menjadi Al Gojo pertama pun sukses melakukannya dengan sempurna Namun, usai melakukan tembakan tersebut, bintang Manchester United itu terlihat begitu sedih Dia seakan memiliki firasat bahwa timnya akan mengalami kekalahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, namun apadaya ya, Mbappe yang jadi Al Gojo terakhir justru gagal melakukan sepakan tersebut Seusai laga, seluruh pemain Les Blues merasa sangat sedih Karena secara tak terduga, tim sebesar Perancis harus mengalami kekalahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya! Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya Karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu So, pastiin kalau kalian terus ada di football ya Ketemu sama aku lagi lagi, bye bye!